Teman-teman belum banyak yang tahu ternyata timun ampuh mengatasi bahkan menekan tingginya asam lambung yang sampai ke dada bahkan sampai ke tenggorokan. Nah ini aku udah buktikan sendiri. Kalian penasaran gimana prosesnya aku makan timun sehingga saat ini aku tidak mengkonsumsi lagi obat-obatan dari dokter. Simak video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel aku, Adepa dan Bunda. Jadi di video kali ini aku akan sharing pengalamannya dan ini mungkin belum banyak yang tahu ya terkait asam lambung lagi nih teman-temannya. Video aku tuh gak jauh-jauh dari review dari sharing terkait asam lambung, GERD, dan anxiety. Jadi aku itu endoscopy-nya September ya sudah kurang lebih 2 bulan. Dan saat ini tuh aku udah stock obat-obatan dokter guys. Nah jadi pernah ya beberapa hari yang lalu kambuh. Jadi tuh aku takut banget sebenarnya pisah dengan obat-obatan dari dokter. Tapi setelah aku pikir-pikir aku juga gak boleh ketergantungan dong. Kalau misalnya aku merasa udah lebih baik, kenapa aku harus masih terus mengkonsumsi obat-obatan dokter. Meskipun dokter aku tuh menyarankan sekali seminggu aku konsultasi. Tetapi kalau misalnya gak ada perubahan, kata dokter aku nanti aku akan diresepkan tanpa BPJS. Jadi aku bayar umumnya guys ya. Tetapi Alhamdulillahnya, Alhamdulillah berkat doa kalian semua dan pola makan aku yang udah aku atur sebaik mungkin ya. Dan juga aku mengurangi stres dan juga aku itu istirahatnya yang cukup ya. Dan kepanikan aku juga terjaga, Alhamdulillah saat ini mulai membaik, Alhamdulillah banget. Nah dan aku tuh gak tau ya, ternyata ada makanan yang benar-benar aku gak nyangka itu bisa meredakan bahkan bisa menyembuhkan asam wangin guys. Jadi kalau misalnya aku tuh misalnya lagi begah banget ya, atau misalnya lagi perut aku gak enak, aku tuh gak langsung minum obat guys. Jadi itu aku makan, taraaa, ini kalian pasti udah tau kan. Nah jadi aku tuh makannya mentimun atau timun. Kalau orang Sunda bilangnya bonteng, bonteng ya ya. Ternyata timun ini sangat ampuh untuk meredakan bahkan menyembuhkan penyakit asam lambung guys ya. Jadi setelah aku cari informasinya, mentimun ini atau bonteng ini adalah merupakan sayuran ya, yang rendah banget ya lemaknya. Jadi itu mampu menekan asam lambung yang tinggi, bahkan asam lambung yang ada ngeganjal di tongborokan atau yang perih di porot. Karena aku pernah membuktikan sendiri ya, mungkin dari kalian sudah ada yang pernah nyoba atau belum aku gak tau ya. Jadi ini aku sarankan. Jadi itu saat ini aku tuh gak pernah pisah dengan yang namanya timun. Setiap aku belanja pasti aku wajib banget beli timun. Karena aku tau dari temen aku ya. Dan temen aku tuh tau ini dari orang Cina ya. Tau sendiri kan nih orang Cina biasanya obat-obatannya itu ampuh-ampuh banget. Nah jadi pada saat itu dia tuh makan di restoran Cina. Dia bilang, Ci jangan pedes-pedes karena aku itu asam lambung. Terus penjualnya ngomong asam lambung, iya jadi disarankanlah makan timun. Jadi kamu harus makan timun, jangan sering-sering banget. Maksudnya jangan banyak-banyak tapi sering. Jadi tuh aku kalau misalnya lagi kerja, aku langsung ngemilin ini guys. Jadi selain buah pepaya, aku juga ngemilin mentimun. Buat kalian cewek-cewek, ah takut ah takut. Dan lain dan sebagainya, misalkan cewek-cewek gitu ya. Aku sih gak ya, gak ngaruh ke situ. Dan aku ini udah buktikan sendiri, ini sudah kurang lebih 2 minggu ya. Aku tidak mengkonsumsi obat dokter. Jadi kalau misalnya asam lambung aku itu mulai gak enak ya. Kalau misalnya aku sedikit telat makan. Atau mungkin aku banyak kerjaan, aku banyak pikiran. Itu pasti ada kayak ada sensasi gitu ya. Entah itu perih ya. Atau mungkin aku kesiangan, buru-buru ke kantor, gak sempat serapan di rumah. Yang penting aku bawa ini guys. Dan ini sudah terbukti banget. Aku cocok ya. Aku gak tau ya di kalian. Tapi kalau di aku ini cocok ya. Setelah teman aku merekomendasikan ini. Aku mulai coba dan aku itu mulai konsumsi ini. Sering banget ya. Jadi kalau misalnya aku lagi gak ada buah-buahan. Yang penting aku stokin aja. Ini menurut aku ampuh ya. Dan cocok sama aku. Untuk cara konsumsinya langsung aja bisa dipotong kecil-kecil. Aku sih gak iris ya. Kalau misalnya kalian pengen iris dulu atau dikupas kulitnya dulu. Boleh sesuai selera. Tapi ini adem banget di perut. Setelah aku makan ini. Kadang aku ngegadoin ini tuh nyaman di lambung kita ya. Jadi itu gak bikin mual. Gak bikin enak. Dan adem banget rasanya. Pasti kalian bertanya-tanya. Ini dikonsumsinya setelah makan atau sebelum makan ini bebas. Boleh setelah makan dan boleh sebelum makan. Tetapi aku tuh seringnya kadang makan nasi pake ini juga jadi ya. Jadi sekarang itu aku wajib banget makan nasi. Misalnya pake ikan dan lalapannya itu adalah timun. Karena aku tuh belum berani makan yang kol, kembang kol, ataupun sawi, brokoli. Itu aku belum berani. Jadi itu saat ini cemilan aku adalah selain buah-buahan seperti buah naga ya. Kemudian melon, semangka, pepaya, pisang yang udah matang. Aku juga ngemilin yang ini. Dan ini ampuh banget. Kalian boleh coba di rumah ya. Bisa dipotong kecil-kecil atau bisa langsung dimakan seperti ini. Ini enak lho. Aku aja suka. Nah dan setelah aku konsumsi ini sih udah mendingan. Dan juga aku sudah tidak mengkonsumsi obat-obatan dokter. Tapi rencananya insya Allah ya. Nanti aku pasti akan ke dokter lagi. Aku akan nanya ke dokter aku. Tentang kondisi aku. Kondisi kesehatan aku saat ini bagaimana. Apakah sudah baik. Jujur sih saat ini aku belum pulih-pulih total banget ya. Karena sometimes ya atau kadang-kadang itu aku kalau misalnya lagi duduk ya. Atau mungkin aku lagi suntuk. Pasti itu ada sendawa-sendawa gitu ya. Kalau sendawa sih nggak masalah ya. Yang jelasnya kita atur pola makan. Intinya itu adalah dari pola makan. Kalau aku dari pola makan dan juga kurangi stres. Jadi kita tuh harus happy guys. Jangan stres. Dan seran aku jangan lupa untuk konsumsi ini. Dan aku ada yang masih ada remuan-remuan lain sih. Nanti aku akan share lagi. Tapi aku akan coba dulu ya. Oke cukup sekian sharing kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Buat kalian yang nggak suka timun. Tapi mau nyobain boleh dikit-dikit aja ya. Jangan langsung. Karena ini sih menurut aku sih ada tawar-tawar gitu ya. Awal-awalnya itu. Tapi lama-lama itu aku jadi senang ya. Karena mungkin kebiasaan. Dan aku pengen sembuh. Jadi itu aku jadi deman makan timun. Setiap hari aku selalu nyetok ini. Dan kemana-mana. Di tas aku itu selalu bawa. Bimun ya. Karena aku udah nggak mengkonsumsi obat-obatan dari dokter. Oke cukup sekian sharing kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku. Adeva dan Bunda. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya teman-teman. Agar kalian mengetahui update-an video-video terbaru aku. Oke terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye. 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 Terima kasih.